Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo kembali mengunjungi Kabupaten Ngawi, yakni ke museum serta rumah pahlawan kemerdekaan Rajiman Widio Diningrat yang berada di desa kauman kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Kedatangan capres yang diusung oleh partai PDIP ini langsung disambut oleh ribuan pendukung serta masyarakat Kota Ramah. Ribuan warga yang rata-rata adalah petani dan emak-emak yang sebelumnya sudah menunggu langsung rela berdesak-desakan demi bisa berjabat tangan dengan Ganjar Pranowo. Setelah menyelami pendukungnya, Ganjar yang didampingi Ketua Tim Pemenangan Daerah Jatim melaksama nama di ATNI Purnawirawan Agus Setiaji juga melihat peninggalan Dr. Rajiman di museum tersebut. Orang yang pernah menjawab sebagai gubernur Jawa Tengah dua periode ini menyampaikan akan kegigihan perjuangan sang pahlawan kemerdekaan yang patut diteladani oleh anak muda. Hal ini tak lepas dari perjuangannya yang berproses dan tidak instan. Mas, tadi sempat lihat ada museum, ada pesan-pesan yang ditulis. Yang menarik Dr. Rajiman ini orang yang sangat peduli pada budaya dan akar budaya bangsa. Maka dia tuliskan bahwa apapun kondisi Indonesia pada saat itu, di mana Eropa, Belanda masuk yang secara kebudayaan mempengaruhi, beliau sampaikan kita harus selalu berpegang pada akar budaya. Dan itu ditunjukkan masyarakat Jogja ternyata. Dan disanalah kemudian beliau meyakini bahwa ternyata masyarakat Jogja itu kreatif. Dia mempertahankan budaya tapi tidak pernah meninggalkan kemodernan dengan kearifan yang dimiliki. Maka belajarnya tinggi. Dan beliau anak seorang kopral. Jadi kalau sama bapak saya lebih tinggi. Tapi dia tuliskan di dinding itu bagus. Siapapun bisa menjadi seorang dokter. Jadi artinya sebenarnya siapapun bisa menjadi apapun. Ini semangat untuk anak-anak muda agar tidak pernah menyerah. Dan saya senang karena di Lautambak Museum ini diberikan buku. Buku-nya kotor kopri. Sayang ya. Kalau ini bisa kita cetak banyak di sini, maka orang yang datang ke sini bisa membeli buku ini. Atau dijadikan giveaway kalau ditiketin. Nah kondisinya tentu tidak seperti itu. Tradisi membaca buku dan buku jadikan giveaway menurut saya menarik. Dan saya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan ada banyak semangat luar biasa. Tadi saya pilih satu-satu foto-foto adakah dokter yang bergembang pada rakyat. Itu menarik. Jadi gemahnya saya kira sampai hari ini bisa kita rasakan. Dan ini mungkin menginspirasi dokter-dokter yang lain. Termasuk pergeseran Uliol dalam kesadaran berbangsa dan bernegara menjadi politisi. Kita terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Dan tentu saja inilah sejarah yang kita baca dari dokter Taji. Tidak instan ya tadi juga sempat disemankan sama apa? Tidak ada instan sama sekali karena ternyata dia kerjaan awalnya nganter keluarga dokter Wahidin. Dan setiap putranya sekolah dia itu tidak langsung pulang tapi mendengarkan dari luar. Dan cara belajarnya seperti itu. Ini anak yang penuh semangat ingin belajar dengan segala cara. Berproses, prehatin, laku gitu. Selain melihat dan mengamati peninggalan dokter Rajiman Video di Ningrat, Ganjar Pranowo juga melakukan dialog dengan seluruh warga yang datang.